Halo Gadgeteers! Kembali lagi dengan saya, Arya dari GadgetGaul. Kali ini saya mau unboxing gadget terbarunya Smartfren ini. Bukan smartphone, bukan juga modem WiFi, tetapi sebuah feature phone, yaitu Smartfren Andromax Prime. Biasanya kalau kita kenal feature phone itu, koneksinya masih di batas 2G atau 8G atau GPRS, zaman dulu banget. Nah, si Andromax Prime ini sudah pakai koneksi kekinian, yaitu 4G LTE. Tentu pakai layanan Smartfren, karena punya Smartfren kan? Nah, ini dia penampakan box-nya. Bisa kalian lihat di sini ada foto dari feature phone, Andromax Prime, candy bar ya, jadi mengingatkan dengan hape-hape zaman dulu. Lalu, di bagian belakang ini ada beberapa fitur utama, dia sudah pakai layanan 4G LTE, sudah pakai kamera depan dan juga belakang, dan baterai-nya 2000 mAh. Ini ada nomor-nya juga, ini sisi samping, Andromax Prime. Cukup fun ya, kotaknya. Oke, langsung saja kita buka. Masih di-segel ya. Nah, oke, kita buka lagi kotaknya, dan ini dia Andromax Prime, masih terbukus plastik. Warnanya black ya, candy bar. Enteng banget, kayaknya belum diisi baterai deh. Oke, kita letakkan dulu, kita lihat isi lain yang ada dalam box. Panduan aktifasi, lalu ada kitab-kitab ya, kartu garansi, dan juga buku manual, atau paduan pengguna. Oh ya, baterai-nya belum terpasang. Ini dia baterai-nya, dengan kapasitas 2000 mAh. Kita cek. Ya, dibikin sama higher ya, 2000 mAh. Oke, wah ini dia charger bawaannya. Nyambung ya, kayak charger hape jaman dulu. Cuma menarik, meskipun fitur pun, dia sudah pakai port microUSB. Oke, nggak fokus nanti dulu. Nah, sudah pakai poneksi microUSB ya. Jadi, kalian bisa pakai charger lain yang berbasis microUSB juga. Sob, jatuh. Oke, kita rapiin dulu. Oke, terakhir ada apa ini? Oh, cuma bagian microSIM. Kosong ya, sudah nggak ada lagi isinya. Oke, jadi ini dia isi dari box Smartfren Andromax Prime. Nggak kayak smartphone, Andromax Prime ini hadir dengan desain persis fitur pun, dengan model candy bar dan juga tombol fisik, yang tentu saja bikin penggunanya bisa ngetik atau ngoperasikan dengan satu tangan. Ketebalannya jelas lebih tinggi dari smartphone, tapi bobotnya jauh lebih ringan dari smartphone. Andromax Prime pakai material plastik sebagai bahannya. Perangkat ini nggak ngusung desain unibody, jadi kamu harus buka cover belakang untuk masang kartu SIM, kartu microSD, dan juga baterainya. Nggak ditemui banyak tombol di sisinya. Kamu cuma akan nemuin sebuah lampu center dan juga lubang audio jack di bagian atas. Terus di bagian bawah ada lubang USB charger, dan pada bagian belakang ada sebuah kamera dan juga lubang speaker. Oh ya, hampir aja saya lupa, di bagian depan ini ada juga layar 2,4 inci yang beresolusi VGA, dan juga sebuah kamera depan. Ya, feature phone ini udah hadir dengan 2 kamera, yaitu kamera depan dan juga kamera belakang. Untuk ukuran layarnya, tentu aja kamu nggak bisa berharap banyak dari sebuah perangkat bernama feature phone. Dan nggak tau screen juga ya. Android Max Prime bikinan vendor higher ini udah pake sistem operasi Android yang dimodifikasi. Pada pengaturan telpon, ada informasi kalau sistem operasinya dipake adalah Mochordroid 4.4.4 atau Android 4.4 KitKat yang udah dimodifikasi ala feature phone. Tentu aja untuk menghadirkan beberapa fitur ala smartphone ke dalam feature phone, perlu modifikasi, meskipun sistem operasi tersebut terdengar aneh. Permasalahannya, apakah aplikasi di dalamnya akan terima pembaruan di kemudian hari? Dari tarik HP ini adalah adanya aplikasi populer kayak WhatsApp, YouTube, Facebook, dan juga browser Opera yang berjalan dengan koneksi 4G-nya SmartFriend. Sayangnya, Android Max Prime ini nggak punya toko aplikasi kayak Google Play Store, jadi kamu nggak bisa download banyak aplikasi yang populer. Ya, meskipun begitu, 4 aplikasi tadi jauh lebih populer di Indonesia, terutama bagi pengguna yang baru belajar pake smartphone dan ngerasain kencengnya koneksi 4G. Saya nggak yakin pengguna Android Max Prime rela pake HP ini sampai 3 tahun ke depan, saat mereka udah paham kecanggihan smartphone yang umum dijumpai saat ini. Untuk sebuah fitur pon dengan beberapa kemampuan smartphone, Android Max Prime ini harus dipuji karena nggak melupakan fitur populer ponsel saat ini, yaitu adanya kamera depan dan juga kamera belakang. Kamera belakangnya beresolusi 2MP, sementara kamera depannya beresolusi VGA. Saya rasa kamu udah bisa nabak kualitasnya. Dan perlu diingat di sini, jangan bandingin dengan kamera smartphone saat ini, apalagi yang kameranya double. By the way, kedua kamera di Android Max Prime ini mampu menghasilkan foto dan video yang baik, asalkan berada di kondisi dengan pencahayaan yang cukup. Kalau nggak, batalin deh niat kamu untuk ngambil foto atau video. Ya, meskipun begitu, kamera depannya bisa dipakai untuk video call, baik saat melakukan panggilan atau lewat aplikasi WhatsApp. Di sektor hardware, Android Max Prime dibekali prosesor yang diklaim dual-core dengan RAM 512MB dan memori internal 4GB, yang bisa ditingkatin lagi hingga 32GB. Ngeliat kapasitas RAM dan memorinya, tentu aja kamu nggak perlu kesel, karena hape ini nggak bisa download aplikasi yang ada di Google Play Store. Iya, kembali lagi ke tujuan awal hape ini dirilis, yaitu untuk ngajak penggunaan layanan seluler di jaringan 2G untuk bermigrasi ke jaringan 4G, yang selama ini terbiasa pakai ponsel feature-pon atau 2G aja. Jadi nggak butuh spek yang canggih. Android Max Prime dibekali baterai berkapasitas 2000 mAh. Buat saya yang sangat aktif di media sosial, baterai hape ini mampu bertahan hingga seharian penuh. Aplikasi YouTube dan Facebook yang disediakan hadir dalam format yang ringan. Hmm, ini bukan aplikasi sebenarnya, tapi sebuah shortcut dari browser Opera. Begitu juga dengan aplikasi WhatsApp. Tampilannya sederhana banget. Kamu bisa pakai fitur dasar dari aplikasi ini selain buat chatting, yaitu buat ngirim pesan suara dan juga panggilan video. Nah, untuk hiburannya, Android Max Prime juga menyediakan musik player, radio FM, dan juga video player. Android Max Prime sudah dibekali konektivitas Wi-Fi untuk menghemat kuota data. By the way, hape ini cuma dukung satu kartu SIM yang dikunci untuk kartu smartphone. Sebelum kamu bertanya apakah Android Max Prime ini bisa dipakai sebagai modem, jawabannya enggak, karena perangkat ini enggak tersedia fitur tethering atau hotspot. Kesimpulannya, Android Max Prime ini kurang cocok dipakai oleh para generasi milenial karena keterbatasan spek dan juga fitur. Mungkin lebih cocok dipakai para orang tua yang males pakai smartphone, tapi pengen ngerasain keceknya koneksi 4G LTE. Buat saya dan sebagian yang terbiasa dimanjain kecanggihan smartphone, mungkin hape ini cuma menarik sebagai gimmick atau koleksi saja. Tapi jujur, saya sempat mempertimbangkan hape ini sebagai ponsel kedua. Nah, hal yang perlu dipertimbangkan adalah minimnya aplikasi yang disediakan oleh smartphone untuk hape ini. Dan keraguan kalau ponsel ini enggak dapetin membarun sistem atau aplikasi ke depannya. Hape ini mungkin kurang tepat buat saya atau para generasi milenial lainnya, tapi jelas sangat tepat buat pengguna yang selama ini terjebak di jaringan dan perangkat 2G. Oke, segitu aja dulu video unboxing dan juga hands-on smartframe Andromax Prime. Untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian hape ini, kamu bisa cek link-nya di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Klik like kalau kamu suka sama video ini dan jangan lupa subscribe channel GadgetGaul biar kamu enggak ketinggalan kalau ada video unboxing atau review gadget terbaru dari kami. Saya Arya dari GadgetGaul undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa 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 di video selanjutnya.